Emang begitu? Iya Harusnya begitu Oh iya? Emang ada yang beda-bedain? Ada Gue tampol juga tuh Gue beliin Nova ya Sampai sekarang belum pernah ya namanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama aja lah Oke jadi kenapa nih kalo lu Kenapa lu kemarin ngambil Innova Udah gitu Innova bensin lagi gitu kan? Yang jelas Kenapa gua ngambil Innova Kita gak usah ngomongin bensin atau solar dulu lah Iya Kenapa gua milih Innova daripada mobil yang lain? Iya betul Yang pertama Gaya Iya betul Gaya udah pasti Dapet nih ya gaya terus Gaya udah pasti Apalagi kalo lu dateng ke rumah cewek lu Bener Bener Mau izin ngapel ke calon mertua Oke Udah bawa Innova Oke Innova secara Kalo diliat calon mertua nih ya ibarat kata ya Itu keliatan udah mapan Iya keliatan udah mapan Harganya juga gak lebih mahal daripada Avanza Xenia yang baru Iya Terlepas itu juga Sebenernya Innova ini harganya Purna jualnya masih bertahan gitu Masih bertahan Masih bagus lah Iya Kalo diesel gak usah diomongin lah Karena emang diesel harga barunya lebih mahal gitu lho bre Apalagi harga purna jualnya lebih tinggi Selisih berapa juta sih? Itu bisa selisih puluhan juta sih kalo dari bensin ke diesel Mungkin lah Maka dari itu Lalu kenapa kalo gue gitu ngambil bensin Karena disini gue juga mau mengedukasi juga ke temen-temen Bahwasannya sebenernya Lu gak usah terlalu maksain beli Innova diesel kalo lu gak tau Ini mobil pemakaiannya kayak gimana gitu keseharian lu Lu ini termasuk mobil banget gak gitu dalam keseharian Karena oke Innova diesel irit Innova bensin boros Tapi gini coy Ini pengalaman gue pribadi Gue kemarin pake BMW M46 Sekarang gue pake Innova Ya tetep boros BMW M46 gitu Jadi boros gak itu relatif Dan kalo Innova bensin boros Ya menurut gue itu masih wajar Karena kenyamanan Gimana sih kenyamanan MPV gitu loh Kalo gue bukan masalah boros apa enggaknya ya Yang jelas yang pertama kenyamanan Yang kedua dari segi perawatan Lu kan tau lah kalo diesel itu perawatannya musti yang rutin Sementara gue sendiri kan Bener Orangnya terlalu sibuk ya Iya betul Lu kan tau gue hari Senin tau-tau udah sampe mana Selasa balik Solo lagi Rabu udah dimana lagi Iya Kejar tayang ya Yoi Kejar tayangnya Kadang itu Buat mikir mobil itu udah susah Udah susah bener Nah Oke coy jadi Kembali lagi ke pemakaian lu gimana nih Kalo misal diesel lu pake Tiap hari lu pake intense lu jarak jauh gini-gini Oke cuman kalo misal lu kayak gue cuman Cuman Pake mobil bisa dibilang jaraknya gak terlalu jauh dan Ya masih dalam batas normal Gue gak ngerasa boros gitu pake Innova bensin gitu Enggak sih cuman Iya Kalo buat luar kota sih oke gue akuin Gak boros malah Innova Halo Wah Hahaha 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 Ya Ya at least sebenernya Innova bensin itu Mau lokasi premium sekalipun itu gak masalah Karena kenapa? Karena mesin Innova bensin itu dari awal sampe generasi yang Grand New ya itu Itu dia masih sama Dan dia sudah diadaptasikan pada waktu itu dengan Ron premium Yang pada waktu itu belum ada Pertalit Betul Jadi Innova bensin kalo kasi Pertalit pun Dia oke Bagus banget gitu loh Gak masalah orang bilang kalo dikasih minum Pertalit Brebut-brebut dikasih minum premium ntar Tarikannya jadi gak enak gue belum pernah tuh ngerasain kayak begituan Enggak juga Enggak Belum pernah Itu mindset lu aja sih Iya bener Eh Jujur aja gue pake Pertalit cuy Buat Innova bensin itu Gue juga pake Pertalit ya Iya Gue juga pake Pertalit Bener Dengan berada pertumbuhan Bimu juga ngerasain mobil gue juga Dari awal gue beli pake Pertalit Iya Gak ada masalah sama sekali Betul Sampai sekarang Sampai sekarang gak ada masalah Ya Karena mesin teknologi dari Innova ini Dia udah dibuat pada waktu belum keluar Pertalit Dan itu Ya memang standaronnya pada waktu itu buat premium kan Betul Betul Terus Mauin apa lagi nih Secara desain nih Nah Jadi kan Innova yang sebelum Ribbon Ini kan rame lagi nih cuy di tanah air Karena pada waktu itu ada Ya ada pelopor Innova menolak tua Iya Innova menolak tua Karena ya emang gak bisa dipungkirin Kenapa gue ngambil juga Karena Emang belum Dari segi desain itu Iya Enggak Enggak ketinggalan jaman Enggak ketinggalan jaman gak ngebosenin Iya betul Bener Enggak ketinggalan jaman Istilah kata desain abadi lah gitu Hmm Ya Hampir sama kayak BMW yang kemarin lah Iya Tahun 2000 berapa kemarin? 2002 Oh 2002 2002 dipakai 2020 Iya Gak kelihatan jadul Ini juga sih Iya Cuman malah lebih murah ini Karena apa Ini didapet tahun 2010 Dengan harga yang selisihnya sedikit Selisihnya sedikit Bener Jadi begitu cuy Dengan segala pertimbangan Dan lo gak usah perlu ragu Perlu takut Ketika lo beli Innova Bensin Ya mungkin ada suara-suara Innova Bensin boros Innova Bensin inilah Itulah Jangan underestimate begitu Karena ketika Ketika statement itu bener Kenapa Innova Bensin juga tetep laku? Itu laku depan-depan ini masih Innova nih Bensin tuh Iya Iya Enggak sebenernya Justru ketika kita Sesama pengguna Innova nih Mau Bensin ataupun Diesel Ketika di jalan Gak usah lah Atau ketika di apapun ya Membeda-bedakan Karena pada dasarnya kita sama-sama makan nasi Kita sama-sama Cuman apa sih perbedaan Minum bensinnya doang kan mobil lo Emang begitu? Iya Iya Harusnya gitu Oh iya Emang ada yang beda-bedain? Ada Gue tampol juga tuh Iya Gak lah bercanda lah Iya Kayak kebanyakan sih mereka yang ini ya Yang Terlalu fanatik dengan diesel Betul Katanya diesel powernya lebih dapet Iya Sama aja Iya Gue naik gunung kemana-mana juga bawa ini Iya Gue beli Innova ya Sampai sekarang belum pernah ya namanya Ehm Ini dan itu Paling cuman ganti oli doang udah Innova kuncinya disitu cuy Lo rutin ganti oli Intinya perawatan Perawatan rutin sih Iya Cuman gak serewel diesel kalo gue bilang Iya Maintenance-nya beda Maintenance-nya beda Lebih enak Lebih enak Jauh Worth it ya Worth it Intinya worth it lah Beli Innova tuh worth it Worth it Style dapet Muat banyak Hitungannya kalo BBM ya tergantung kantong lu sih Apa-apa kan Terus Mau lo kasih pertama juga boleh Boleh Mau kasih pertama turbo boleh Boleh Kalo lu bisa beli bensol kasih bensol Kasih bensol Lo mau beli Kasih aktur Ntar tau-tau Innova lu terbang Bapak Hahaha Hahaha Oke jadi kayak begitu cuy Iya Iya Gue kayak mau Mau ngomong jeleknya Innova Kayaknya nggak Okean ya Dari sektor kaki-kaki pun kayaknya emang Kaki-kaki juga awet kok Awet banget Justru itu Desain dan insinyurnya Toyota Innova ini Itu gimana Dia ngedesain itu terlalu bagus Jadi kaki-kaki itu nggak pernah rusak Iya Garang, garang Rusak itu jarang Kecuali kalo pemakaian lu ya Iya Kita nggak tau kan pemakaian lu Bukan kalo selama lu pakai wajar aja sih Mau jalan model apa juga oke kok Gila banget itu kalo soalan kaki-kaki Iya Itu dia perlu Di pembuatannya di pabrik itu terlalu bagus Padahal untuk Gua tau sedikit banyak ya soal Fairfire Atau Alphard Itu dia Agak sedikit ringkih di kaki-kaki Oh gitu Akur gua bro Dulu Kakinya kena tuh Iya Maka dari itu Kenapa Innova ini bersukses di pasaran ya Terus dari ke kedapan kabin Lumayan lah Iya Kalau digandingin sama yang lain Kenar Lebih kedap Dengan harga yang satu range ya Dengan harga Satu kelas ya Dengan harga satu kelas Kayak begitu Bener Bawahnya enak Enjoy lah yang jelas Gede Lu Lu jalan luar kota Mau dapet musuh apa juga Mau lihat Kan di bawah sedan susah loh luar kota Gila Bener Oke cuy Mungkin sekian dulu yang bisa kita bagikan Kalau kalian ada pengalaman menggunakan Innova seperti apa Kalian bisa tulis komen di bawah Betul Kalau ada tips-tips lain Ya Mungkin yang temen-temen belum tau Gue sama Bino belum tau Soal gimana cara menerawat Nova yang bener Atau Bisa kalian tulis Bisa Langsung komen aja sih Ya langsung komen aja di bawah Oke Oke Jadi begitu coy Mungkin kalau Ada salah-salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mohon maaf Mohon maaf lahir batin Nah Aydin walva Aydin Siap Kita pamit undur diri Jangan lupa komen dan subscribe Dan subscribe Oke Ada sosial media kita juga di bawah Oke Jangan lupa di add Tuh Gitu dulu ya Kameramen kita Tidur kayaknya di belakang bro 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 woy Woy keliatan tuh mukanya tuh Tidur bro Woy keliatan Woy keliatan Saking nyamanya Di belakang aja loh Di belakang Di saat itu Di saat tidur Luar biasa sekali Luar biasa kan Innova Emang tiada duanya Tiada duanya Oke gitu dulu ya bre I'll see you next time Ciao Oke Nari 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 Menisuh kejiwaku